Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan Allahumma sholi ala muhammad wa ala ali muhammad Jumpa lagi dengan Bu Guru Nuria pada video pembelajaran kali ini Apa kabar soli dan soliha mentari Aridah Islamic School? Semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yuk niatkan belajar hanya untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wa ja'alni mina sholihin Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soli Amin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dan isinya Seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan mempunyai hikmah yang sangat besar Semuanya tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya Yakni tanda-tanda yang sangat jelas Yang menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadi pelajaran bagi manusia yang meyakininya Firman Allah dalam surat Al-Jadsiyah ayat 4 Bismillahirrohmanirrohim Wa fi holaqwikum wa mayabutu miang dabbatin ayatul liqawumi yuwaqinun Yang artinya Dan pada penciptaan dirimu pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di muka bumi Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini Soli soliha sungguh luar biasa Islam itu Al-Quran dijadikan sumber ilmu pengetahuan Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan kalian dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda Apa yang tersebar dan tumbuh di perut bumi Merupakan bukti yang jelas atas kekuasaan Allah Bagi orang yang mempercayai kekuasaan Allah dan adanya hari kebangkitan Nah di pertemuan ini bu guru akan menjelaskan tentang daur hidup pada hewan dan pelestariannya Semoga dengan penjelasan yang bu guru berikan Akan menambah keimanan dan rasa syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan jenis-jenis hewan di muka bumi ini Ada pun tujuan pembelajarannya adalah Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan daur hidup pada hewan tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis 2. Siswa dapat menjimpulkan bahwa tidak semua hewan berubah bentuk dengan cara yang sama 3. Siswa dapat menjelaskan cara melestarikan tumbuhan dan hewan Sekarang kita akan membahas daur hidup hewan dan cara pelestarian pada hewan dan tumbuhan Yang pertama akan kita bahas adalah daur hidup hewan Taukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya Daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis Yang pertama daur hidup hewan tanpa metamorfosis Dan yang kedua daur hidup hewan dengan metamorfosis Apakah diantara kalian ada yang pernah mendengar metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda Yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa Selanjutnya kita akan membahas daur hidup tanpa metamorfosis Dan daur hidup dengan metamorfosis Daur hidup tanpa metamorfosis Pada hewan tanpa metamorfosis Hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda Contoh hewan daur hidup tanpa metamorfosis adalah Ayam, ayam, kucing, kambing, burung, dan ikan Nah, hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis Bu guru akan mengambil contoh daur hewan tanpa metamorfosis pada ayam Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur Telur ayam diarami kira-kira 21 hari agar dapat menetas Setelah pertumbuhan bakal anak ayam Di dalam telur sempurna telur menetas menjadi anak ayam Anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya Nah, selanjutnya akan memasuki tahap ayam dewasa Setelah dewasa ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur Nah, itulah daur hidup hewan tanpa metamorfosis pada ayam Berikutnya jenis daur hidup hewan dengan metamorfosis Daur hidup hewan dengan metamorfosis ada dua jenis Yang pertama adalah metamorfosis sempurna Dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan pada lahir Sangat berbeda dengan bentuk dewasanya Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah Bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya Nah, itulah perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Selanjutnya kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis sempurna Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Yaitu kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk Berikut ini bu guru akan memberikan contoh hewan dengan metamorfosis sempurna Yaitu kupu-kupu Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun Kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat Ulat memakan dedaunan Nantinya ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutera untuk melekat pada daun atau batang Lalu ulat melepaskan kulitnya dan akan berubah menjadi kepompong Kepompong memiliki kulit yang keras Setelah melewati masa kepompong akan menetas hingga menjadi kupu-kupu cantik Masya Allah Dari binatang ulat yang terlihat tidak cantik Lalu Allah rubah menjadi kupu-kupu yang anggun dan cantik Selanjutnya kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna Ada banyak jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Di antaranya adalah capung, kecoa, dan belalang Bu guru akan mengambil contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan capung Taukah kalian daun hidup capung dimulai dari tahap telur Telur menetas menjadi larva yang disebut ninfa yang hidup di air Selanjutnya ninfa tumbuh menjadi capung muda Terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa Barok Allah Allah menciptakan makhluk hidup selalu memiliki banyak manfaatnya Capung berperan penting membantu para petani untuk menjaga tanaman Karena ia memakan hama, serangga, dan kutu daun Soli dan soliha, bu guru telah menjelaskan tentang daun hidup pada hewan Nah sekarang bu guru akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan Keberadaan hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu Satu, pelestarian in situ Pelestarian in situ adalah pelestarian dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional Dua, pelestarian ex situ Pelestarian ex situ adalah perlindungan hewan dan tumbuhan dilakukan di luar habitat asli Contohnya taman safari, kebun binatang, kebun botani, dan penakaran Nah semoga penjelasan yang bu guru Nuria sampaikan dapat menambah kecintaan kita kepada Allah SWT Dengan cara menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis Subhanaka Allahumma wabihamdik Asyadu ala ilaha ila amta astaghfiruka wa atubu ilaih Maha suci engkau, segala puji hanya bagimu Tidak ada Tuhan yang patut aku ibadahi kecuali engkau Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton